Jika kalian melihat Jika kalian melihat Apa Indukan kalian berdua Seperti ini Tapi kalian bingung Ini ikan udah bergelor Apa bina Gimana cara menyikapinya Ayo jumpa lagi bersama gue di WGEMBEL Oke terima kasih buat Bobo Indonesia Terima kasih buat kalian yang sudah nonton Terima kasih buat kalian yang sudah nonton Terima kasih buat kalian yang sudah nonton Yang sudah nonton langsung aja subrek Karena subrek lu itu semakin 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 Oke video kali ini gue akan membuat video foto Banyak pertanyaan Pertanyaannya seperti ini Bang Ucan udah bertelur belum ya Pada ngirim pesan Bang ini udah bertelur belum Ada yang bertelur Tapi di bawah daun Nah Gue kasih kasih pelindung lu Enggak usah takut-takut Lu bongkar aja daunnya Lu bongkar daunnya Lu belah busanya Akan ketahuan Setelah itu Gue kasih plastik lagi Nah Untuk bangi kupinya Mari kita simak video ini Halo Bobo Indonesia Jika kalian melihat Jika kalian melihat Apa Indukan kalian berdua Seperti ini Ya Tapi kalian bingung Ini ikan udah berkelor apa benar Ya Gimana cara menyikapinya Ini disini banyak sekali Keluarnya sebenarnya Cuman ini Si jantan itu Malas Nah Jika kalian melihat Hal seperti ini Saya gak rasanya Kalian Kalau saya sih Kalau gue Kalau gue gitu Bisa gitu Ini ikan sedang bertelur Tapi Eh Kalau bagi kalian yang baru gitu ya Terus melihat ini Keluarnya ada pengga Ya Kalian gak usah ragu-ragu Untuk membukanya Ya Tapi sebelum membukanya Kalian harus menyiapkan ini Plastik ini Ya Masih seperti ini Kalian tinggal buka aja Dibuka aja gak apa-apa Dibuka aja gak apa-apa Dibuka aja gak apa-apa Begini Kita lihat ada gak Kalau sekiranya kita lihat Ah Ada ini tuh Nah ternyata ada gitu ya Di sini juga kalian bisa lihat ya Telurnya sudah banyak yang jatuh Nah Jadi Ketika kalian melihat ikan cupang Bertelur Dan kalian tidak tahu Ini betul apa belum Karena telurnya ada di Bawah Pohon Eh bawah daun ya Tadi dibuka seperti tadi Nah itu ada yang jatuh Dan yang jatuh itu pasti diangkat Nah diangkat Itu dia disimpan aja Disini Gitu ya Disimpan disini Ini dibawahnya ada nih Ini gue udah lihat Dibawahnya ada ya Dibawahnya tuh ada Dan ketika Si betinanya Sudah terlihat kempes Kita bisa mengambil ya Ini jantannya kan nih Ini jantannya nih Ini jantannya nih Ini jantannya tuh Tuh Ya Ini jantannya Ini jantannya Tuh Tuh Kita ambil betinanya nih Betinanya Betinanya ini sudah Diusir-usir oleh jantannya ya Nah ketika si betinnya sudah diusir ya Baru kita angkat itu ya Kita angkat Baru kita taruh di satu tempat gitu ya Satu tempat Sudah paru disini Sudah Untuk sementara waktu Ya Nah si jantannya ini Biar menjaga gitu ya Karena tadi sudah saya kasih plastik ya Saya kasih plastik Dan beti si jantannya ini langsung Apa namanya Menaruh Menaruh tadi yang Telur yang jatuh Ya Yang jatuh ke dalam Busa ini yang dia baru bikin tadi ini Gitu ya Nah sekarang pertanyaannya itu begini Pertanyaannya Apakah Saat menjaga telur Jantannya dikasih makan Ya wajib lah Dikasih makan ya Lu gak usah mikirin Takut telur dimakan enggak Kasih makan aja ya Kalau bisa kasih makan itu kutu air ya Kalau bisa ya Terus Terus pertanyaan lagi Apakah Di usia berapa Anaknya ini Kita kasih makan Ya Lu jangan mikirin Anaknya ini dikasih makan Kapan Jangan Yang penting lu kasih makan Bapaknya aja Kasih makan Bapaknya aja Ya itu Kutu air Nah di saat Dia Tidak habis Kutu airnya Ya Di saat dia tidak habis Kutu airnya Kutu air yang tersisa itu akan pecah Ya kecil-kecil Ya Akan pecah kecil-kecil Nah Yang pecahannya itu Nanti akan dimakan oleh Si burayak ini Nanti ketika saat dia Mulai makan Biasanya dia itu mulai makan Di usia 6 hari Ya Karena 3 hari Telurnya melepas 3 hari udah makan Dan Hari ke-6 itu udah makan Nah Makanannya itu makan Sisaan Bapaknya Kutu air Kutu air sisahan Bapaknya Yang tidak termakan Gitu Ya Gitu Jadi jangan tanya Kapan kasih makan Udah yang penting Lu kasih makan Bapaknya aja Kutu air Kutu air yang tersisa Akan pecah Dan Pecahannya itu Menjadi kecil-kecil Seperti ibu solya Akan dimakan oleh Enaknya Begitu ya Oke mungkin Begitanya video dari gua Tadi kan udah lihat kan Tadi gua lihat ya Gua potong Ya plastik dulu Gua lipikannya Waduh busanya di dalam Pohon Kita belakar Ternyata ada Dan masih ada yang bawah Langsung aja Dibokar Udah tau bertelur Kita kasih plastik Dia tempatin lagi Diampilin lagi Nah Ceweknya kita angkat Oke Oke Mungkin sampai sikit video dari gua Semoga video ini sangat terlempat Dan sangat Bisa membuat kemampuan Yang bawah sangat Sampai banget Oke Oke Salam Cupang Indonesia Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton